Nami, Sumi, dan ada Ruka Yo, Halo Sobat KJ semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Otaku Room Dan selamat bergabung kembali di segmen Otaku Room yang bagian unboxing figure So, langsung aja KJ bakalan unboxing satu seri dari Kanojo Okai Rishimas atau Kano Kari Di sini ada Mami, ada Sumi, dan ada Ruka Oke, ini ada tiga macam Karena waktu itu KJ sudah pernah bahas yang dari Kano Kari juga Yaitu toko utamanya, si Mizuhara Chizuru Yang ini, yang ini sudah pernah KJ bahas Dan yang ini tuh, KJ nggak beli di mana-mana Tapi langsung dari pabriknya ya, dari Jepang langsung Dan ini lagi kirim ke Indonesia Dan untuk serisnya, KJ masih ngambil bahan presto ya Soalnya apa? Murah Karena murah itu, KJ jadi Ambil Karena belinya di sana Kalau bahan presto ini, di Indonesia itu jatuhnya sekitar Rp275.000 Sampai Rp300.000 Tergantung popularitas dari karakternya ya Entah itu si ini atau Mami sih, kayaknya Yang paling murah justru ini Ini kajian yang kita dapatnya cuma Rp200.000an Padahal ditulis harganya itu Contoh Rp1980.000 Ini, dan ini juga sama nih Sama Oke, tuh Ini udah kelihatan ya Rp1980.000 Yang ini Harusnya sama Tapi karena Peminatnya kurang Ini sampai di diskon Jadi cuman KJ dapat itu Mungkin Rp180.000an Tapi tetap sih, di Indonesia ini Rp300.000an Nah, yang jadi masalahnya adalah Kalau di Indo Itu harganya flat Jadi kalau udah Rp300.000an Rp300.000an Semua tidak ada penurunan Kalau di Jepang Tergantung popularitas si karakternya Seperti yang tadi KJ udah bilang ya So, let's go aja Kita bakalan unboxing ini Karena KJ memang senang karakternya Jadi memang KJ bakalan Unboxing Bakalan taro Yang KJ seneng-seneng aja gitu ya Jadi sebelum kalian lanjut nonton Jangan lupa untuk bantu like, share Lalu subscribe channel SilverKJ Soalnya Yang kayak gini tuh Isinya membakar isi dompet kalian Men Nggak sih Dompet KJ ya Kalian nonton aja Kita bakalan buka ini semua Satu persatu Alright Mari kita buka KJ gak mau Seperti dari ini ya Dari atasnya KJ gak mau Biar keliatan masih baru Padahal sih Ya sama aja lah ya Ini teori aja Sebenernya gak sih gak gitu suka sih sama si Mami ini Cuman karena Seneng aja Untuk melengkapin Jadi KJ Beli semuanya Oke Yang pertama Seperti biasa Kalau Banpresto itu Selalu seperti ini Ada box coklatnya Dan Ini Mami Mami ada 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 Berapakah Part yang didalamnya Satu Dua Ada tiga part Ini punya si Mami Oke Yang kedua Si Ruka Sawasika Ruka Sebenernya KJ gak tega Ini Bagus cok Rapi banget Karena ini programnya dari Jepang main Kok program ya Bukan Maksudnya Figurnya Rapi banget Rapi banget dong Lini yang ngerampasin Buset 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 Rapi banget Kita liat Dalam Ini kan gini nih si Mami nya Padahal belinya sama-sama dari Jepang langsung Ini masih dikasih dikasih bubblewap lagi dong Dalamnya Pasinya kayaknya sama deh ya Dari ini Oke Ada tiga bagian ya Ini ada tas Terus ada badannya si Ruka nya Dan Dan standing nya ya Ada yang kita dimakan Ini si Ini si Sumi Bener dong Dia di Ini lagi Di apa Ada pelindung lagi Plastik di dalamnya Coba Kenapa dia Kenapa dia Kenapa dia Kenapa dia Kalau gitu ini sudah Ini juga sudah Ada Ini juga sudah Masih-masih Tiga bagian Kita bakalan Oke Oke jadi ini udah kasih buka semua ya ini udah dibuka semua yang Mame ada tiga bagian Ruka ada tiga bagian beserta tasnya dan yang Sumi ini tasnya udah dipegang tapi yang jadi masalah adalah eh oh my god ini dollar kuning Adan pasti udah dolar kuning men oke jadi ini ada pembedaannya ya sebentar sebentar kasih bakalan ngambil yang Chizuru punya ya sebelum kita bahas ini semua jadi ini ini yang versi Chizuru nya kan Chizuru masih sama dia Banpresto juga kalau Chizuru itu juga terbagi beberapa part waktu kemarin ya kalau yang mau lihat reviewnya ini bisa lihat di video yang di atas nih kasih nanti taruh ya alright ini yang versi Chizuru jadi untuk sementara kamu disini dulu oke tidak akan terlalu terlihat menjadi titik permasalahannya adalah Mami terus ada Ruka sama si Sumi dan berikutnya standnya ya seperti kasih bilang kasih nggak gitu ini ya nggak gitu yang versi Banpresto sih soalnya ya mau gimana juga sih budgetnya juga ini di bawah 500ribuan jadi detailnya kurang itu aja coba kalau saya ditambahin apa gitu ya bagus banget harusnya ya dan ini untuk standnya masing-masing tuh ada keunikan sendiri jadi dibuat yang Sumi itu dia ada pijakan kaki kayak gini terus yang Ruka ini seperti ini ada dua nih ketikin dan yang Mami satu lubang aja tuh alright so kita bakalan pasangin satu-satu dan bikin menarik tuh ini loh Hai enak dia dibungkus lagi gitu satu plastik lagi Hai nah ini kasih saya bakalan susun dulu ya Hai waktu itu aja belinya gara-gara apa ya Oh karena ceritanya ya bagus ceritanya yang aneh soalnya eh sewa pacar dan sekarang ternyata sewa pacar di Indonesia juga ada di Indonesia jadi momennya tepas banget ya sewa pacar gila kalau udah jomblo udah ngenes udah mending ga usah nyewa-nyewa dah buang-buang duit aja mending langsung kekelaminannya daripada aneh-aneh Oke jadi udah tiga macam di sini dan ini lengkap ya kita bakal sedikit review satu-satu kalau juru Mizuhara ini Oke lah udah pada tahu kan ini tokoh utamanya yang tokoh utamanya dan ini mantan pacar si kazuya ini saingan bisnisnya sih ini jadikan Tanojo Okaerishimas itu kan sewa pacar jadi kalau di Jepang itu ada agensinya masing-masing ya agensi masing-masing jadi agensinya ini saingannya agensi si ruka nah ini sebenarnya disewa sama temennya si mazuya kan jumpa namanya siapalah itu kan jadi pacar sewanya disana dan dibilangnya ini juga pacar aslinya gitu jadi tugas seorang pacar sewaan itu adalah menjadi atau seolah-olah pacar asli dari orang yang menyewa mereka terus si Sumi Sumi ini adalah adik apa ya kalau bisa dibilang tuh adik perguruan gitu atau apa ya apa ya kohainya lah kohainya si cizuru di perusahaannya cizuru untuk pacar sewaan ya sedikit informasi bahwa figur ini eh apa ya beda beda produk karena yang ini tuh versi Asia version yang cizuru ini ternyata kasih baru sadar tuh itu dari ininya dari bentuk ini nih ini dari Jepang lagi asli ini Japan version sama yang ini Asia version bedanya itu itu doang terus karena kalau kalau biasanya bandai itu suka ada si apa ya hologramnya ya kan hologramnya yang membedakan Asia version sama Japan version gimana warnanya itu si Japan version ini warna emas si hologramnya kalau yang asian fashion silver cuman kalau ini yang membedakan itu kalau Japan version si figurnya ini dibungkus lagi di dalamnya dan kalau yang Asia version nggak dibungkus lagi dalamnya cembeda itu doang sih detail yang menurut kasih kurang ini dan di sini nih kayaknya dari di tokonya deh beda sendiri ada hologram khusus dia hologram khusus di kotaknya eh kotak ini plastiknya tuh di belakang sini ada dan ini jarang banget di Indonesia ada yang kayak gini Oke so kita taruh dan mungkin kita bakalan langsung review satu-satu ya ya jadi buat sobat kajian inilah detail dari si para kanujo rental kanujo atau tanokari yang kita lihat di sini ada si Mami terus ada Ruka juga sama si Sumi jadi mereka bertiga ini detailnya itu ngambil di satu banding tujuh juga ya satu banding tujuh sekitar 15 cm karena ini mereka ngambilnya series untuk anak-anak eh kuliahan mungkinnya kuliahan dan SMA ini kan si Ruka juga anak SMA ya jadi mereka tingginya tuh kurang lebih antara 150 sampai 165 cm standar kew Jepang ya untuk mereka tingginya ditaruh di satu banding tujuh dan figurnya ini kisaran 15 cm sampai 17 cm-an terus untuk bahan bahannya itu pakai PVC PVC dan ABS ya kan jadi kekurangannya kalau di sini gampang cepat kusam dan itu seperti halnya ban presto ya ban presto itu kekurangannya itu gampang kusam kalau terkena cahaya terlalu berlebihan ini gampang memudar warnanya ya ditambah lagi di sini kekurangan lainnya itu adalah detail-detail dari figur masing-masing kalau dari si Sumi itu di bagian belakang sebelah kanan ini roknya itu kurang apa ya gue sebelah kanan sama kiri itu beda aja detailnya warnanya itu lebih lebih bagus yang sebelah kirinya ketimbang yang kanannya dan ada apa dicacat putih sedikit gitu di bagian detail rok terus untuk di Sumi di Sumi ini bagian kaki ya kaki yang bawahnya ini juga cacat ini mungkin cuman cacat bawaan tapi mudah-mudahan sih di figur lainnya nggak kayak gitu ya soalnya kan figur itu kan beda-beda jadi kalau misalnya masuk ke dalam satu kotak kan nggak tahu apa yang terjadi di dalam kotak sana gitu ya siapa juga yang peduli untuk di bagian kotak tersebut gitu kan dan untuk kelebihannya seperti yang sudah kajet bilang ini cocok buat sobat kajet yang selalu dengerin atau selalu lihat tempat kajet ngobrol ya di bahasan figur series ban presto itu cocok buat kalian yang mau koleksi tapi budgetnya dibawah 500 ribu cuman untuk detailnya itu ya bisa dimaklumlah dari segi apa namanya standnya juga tidak ada detail lain alias polos-polos aja terus kekurangannya itu banyak agak cacat-cacat sedikit di bagian tertentu gitu kan tapi kalau misalnya kalian memang bener-bener pengen punya dan budgetnya sedikit seperti yang kajet bilang di bawah 500 ban presto ini adalah salah satu yang cocok buat kajet miliki atau punyai oke mungkin eh gitu lah ya untuk kanokari ini dan ketiganya ini sudah rilis dan ada di Indonesia per tahun 2021 ini jadi kalian kalau misalnya nyari di toko kesayangan kalian kalian bisa segera beli selama persediaan masih ada ya karena ini limited biasanya untuk yang anime tidak berseris panjang itu figurnya enggak akan ini ya enggak akan awet atau lama di pajangannya atau di jualkannya Oke jadi mungkin segitu dulu aja untuk kanokari kanokari shimas akhirnya kajet punya keempatnya yang lengkap mulai dari Jizuru Mami Ruka dan Sumi dan ini udah kajet beli sesuai dengan urutannya ya waktu itu kajet beli yang ini dulu ini belinya di Indonesia ini titip dari teman kajet di Jepang yang lagi kerja di Jepang semoga anda semangat di sana ya dan sering-sering aja bisa bantuin aja untuk kirimnya seperti ini karena saya butuh gitu ya butuh dan belum lagi kalau misalnya kasih bakal beli yang besar juga nanti ya oke mudah-mudahan si aman sih sampai ke narisannya ya terus di terakhir kajet pengen informasi juga jadi agak sedikit miris juga ya karena adanya Kanojo Okairi Shimas ini entah dimanfaatkan atau bagaimana gitu ya oleh orang-orang di Indonesia gitu ya untuk membuat sebuah bisnis kalau kajet lihat sih di layanannya itu semuanya pacaran serba online tapi ada juga si Kanojo apa tuh namanya Kanojo siapa gitu ya dia ada date offline juga cuman ngerinya atau sayangnya mereka ini nggak dibawa oleh PT atau perusahaan yang menjamin keselamatan talentnya sedangkan anime ini menjelaskan semuanya anime itu menjelaskan semuanya ya bukan berarti kajet senang dengan animenya terus jadi ngebelah-belahinnya enggak tapi memang di Jepang itu ada satu rental atau memang tempat penyewaan yang cukup tidak wajar gitu ya di Jepang itu kan ada sewa untuk pacar apalagi kalau di Indonesia kalau di Indonesia yang paling udah nggak wajar itu adalah sewa PSK ya you know lah panjangan PSK apa gitu ya untuk yang ini sewa pacar dengan ketentuan yang sudah dipersiapkan pacaran itu tidak boleh bermain fisik ya kan atau batas maksimal paling cuman pegangan tangan doang dan itu memang yang disampaikan di anime Kanojo Okairi Shimas ini adalah batasan yang asli ada di rental Kanojo ya di Jepang sana di pacar sana dan di Jepang juga bukan cuman Kanojo juga tapi ada karesi atau versinya untuk cowoknya ya kalau cewek itu Kanojo kalau cowok itu karesi jadi ada dua dengan kriteria yang telnya itu udah pasti aman dan disana itu si telan ini namanya juga bakal dirubah seperti halnya si Chizuru ini kan aslinya bukan Mizuhara Chizuru tapi Ichinose nama aslinya dia kan ini yang dirubah disana mereka punya nama masing-masing yang berbeda gitu enggak semuanya eh blok-blokkan meskipun kita tahu di yang Indonesia juga namanya disamakan tapi di Indonesia tuh nggak bisa kayak di Jepang kalau di Jepang perlindungan hukumnya itu jelas tapi kalau di Indonesia ada yang kayak gini ini terus ketangkep nanti pihak aparat itu pasti malah mencetawakan gitu kamu ditangkep dilecehkan karena apa menyewakan diri Pak selesai ya kan ya gitulah intinya makanya eh tadi jadi sedikit ada informasi jadi panjang ya harus cuman bahas ini doang tapi karena ini berhubungan dengan konteks itu gitu jadi kasus sedikit menyampaikan dan tujuan utamanya sebenarnya KZ unboxing ini tuh hanya untuk sekedar ya hobi KZ lah terus juga Kanojo Okai Rishimas ini kebetulan kan bakalan dapat season 2 di tahun 2002 nanti ya 2022 sorry 2022 nanti jadi mereka ini akan ada beberapa sekuel baru dan KZ perkirakan sih kalau dari mananya segala macem ini bisa sampai season 3 buat yang udah spoiler-spoiler pasti tahu lah apa-apa yang terjadi dengan wanita ini gitu ya mereka ini punya kehidupan masing-masing dan masih akan melanjutkan sekuel nya di season 2022 nanti mungkin di musim semi ya di musim semi anime musim semi jadi buat yang nungguin animenya kalian bisa langsung cek saja nanti di website kesayangan kalian ya oke thank you buat sobat KZ yang udah nonton udah ya mendengarkan lah bahasan tentang action figure ini yang KZ sering update jadi buat sobat KZ yang mau tanya-tanya atau ngobrol-ngobrol seputar figure kalian bisa tinggalkan komentar kalian di bawah kolom komentar atau cek di kolom deskripsi ada di skornya KZ kalian bisa ngobrol-ngobrol disana mau bahas tentang figure jepang-jepangan atau apapun itu ya di sana ada tempatnya khusus untuk para otaku ya oke gitu aja dan jangan lupa bantu untuk like share serta subscribe karena lagi mau ngejar 5000 subscriber kalau bisa sih tahun ini bisa kejar ya itu aja thank you semuanya akhir kata KZ mengucapkan Sampuro Seminasan mohon maaf kalau ada kata-kata KZ yang kurang berkenan kita bertemu lagi di bahasan silver KZ otak kurung berikutnya dadah semuanya Sampuro Seminasan mohon maaf seolah-kimini Justin Remosa